Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tengah berupaya mengurangi penjualan gas LPG 3 kg secara eceran di warung-warung. Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya peningkatan harga dan kelangkaan gas subsidi. Di Kabupaten Rejang Lebong, gas LPG 3 kg tidak hanya tersedia di pangkalan, tetapi juga mudah ditemukan di warung-warung. Hanya saja harga di warung lebih tinggi dibandingkan di pangkalan. Jika di pangkalan harga Rp20.000 per tabung, maka di warung harganya mencapai Rp25.000 hingga Rp27.000 per tabung. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Sopian Wahyudi menyebut, sebenarnya penjualan tabung gas 3 kg LPG tingkat warung tidak diperbolehkan karena tidak ada regulasinya. Tidak ada regulasi yang bisa dilakukan untuk menjual gas LPG di tingkat pengecer di warung-warung tersebut. Jadi hanya bisa didapatkan melalui pangkalan resmi. Dalam regulasi itu diatur ada dua yang bisa menjual itu, yaitu pangkalan dan agen hanya bisa didapatkan di situ. Pemerintah Rejang Lebong akan berupaya meminimalisir penjualan gas 3 kg di tingkat warung dengan mensosialisasikan pangkalan agar tidak memberikan stok ke warung-warung. Diketahui, Rejang Lebong mendapatkan pasokan gas 3 kg sebanyak 6.000 tabung pada setiap hari kerja. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu, Najmi Manar, melaporkan.